welcome back bro CS balik lagi di channel kesayang kita cemilan 10 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke jadi malam ini gue sendirian gue mau compare ceritanya compare antara 2 brand donat raksasa di Indonesia siapa itu apakah itu ini dia dan kindonat and jeko tentunya bro CS sudah pasti tau lah 2 brand ini ya kenapa sih gue tiba-tiba mau compare atau bandingin nih jadi awalnya tadi gue tuh lagi jalan lagi jalan ini gue tuh tiba-tiba emang mau makan donat yang isinya ada favorit gue lah tapi sayangnya itu adanya di dunking donat sedangkan satu lagi gue ada favoritnya lagi nah itu ada di jeko nah gue bingung deh tuh jadinya makanya hasilnya gue beli dua-duanya nih jadi sekalian aja lah kita compare nih antara dunking donat sama jeko oke disini bro CS bisa lihat dari packingnya boxnya nah dunking donat seperti ini dan jeko seperti ini kita buka wow dunking donat dan jeko oke untuk harganya sendiri disini dengkin donat setengah lusin tadi gue beli harganya adalah 45.000 oke sedang untuk jekonya disini harganya setengah lusin adalah 47.000 oke selisih 2.000 ya jadi lebih murah dunking donat bro CS oke bro CS langsung aja gue mau cobain dulu nih kita coba compare istilahnya nih sama-sama rasanya ya disini gue mau coba rasa strawberry nah disini strawberry dunking donat dan disini adalah stroberinya jeko oke gue mau cobain dunking donatnya dulu disini bro CS bisa lihat dari dunking donat sendiri donatnya tuh rotinya ini dia lebih lebih keras ya dalam artian keras ini dia lebih tebal terus dia disini ada taburi dengan toppingnya mesis lalu ada stroberinya juga disini langsung kita cobain oke ring donat ini rotinya emang penyel padut oke kita cobain langsung ke jekonya nah kalau jeko ini dia dari rotinya dia lebih lembut jadi seperti seperti sponge nah seperti ini langsung kita cobain bisa lihat ya saat digigit ringgi donat dia kembali keukuran semula tapi kalau jeko begitu digigit dia langsung ngempes seperti ini oke ini stroberinya oh iya gue ada donat yang paling gue sukain dari kecil yaitu donatnya polosan nah ini polosannya ini yang jadi pertanyaan gue nih please dengkin donat jelasin dong kenapa sih donatnya bentuknya seperti ini nah ini kenapa gak bulat ini bentuknya bentuk apa coba terinspirasi dari apa gitu mungkin ada filosofinya nah sedangkan kalau jeko kan dia bener-bener polos bulat nah ini donat klasik lah seperti ini nah ini polosannya kita cobain dulu yang danking donatnya nah kalau danking donatnya disini dia dilapisin sama gula ya gula sini cobain hmm kalau danking donat ini polosannya agak sedikit rasa asem-asemnya sedikit sih sedikit coba kalau kita jeko kalau jeko sendiri sih dia lebih bener-bener yang terasa terasa ya terasa dia gak gak berasa apa-apa tawar gitu gak ada rasa asem-asemnya juga nah ini dia nih ini favorit gue nah ini kita coba jadi ini diatasnya ada topping crispy-crispy coklat seperti itu beda sih dari warnanya di reddenkin donat ya warna coklatnya coklat coklat muda ya dan kalau jeko ini dia coklatnya udah udah kelewat umur coklat tua kita coba nah ya langsung yang di reddenkin donat kalau di reddenkin donat ini crispy-coklatnya udah kempes gitu ya gak gak berasa crispy-nya atau mungkin emang karena udah terakhir tadi udah lama dari pagi proses pembuatannya jadi udah gak crispy coba kalau jeko ini masih berasa begitu di gigit terus 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 ini favorit gue dan gue rasa emang di gengin donat sorry masih kalah sama jeko untuk yang favorit gue ya oke terus nah ini dia sini ada rasa green tea green tea ala dan kindonat dan disini sini ada sini ada green tea ala jeko jadi bedanya sih dari ya kelihatan lah disini dia dengin donat bolong cuma kalau yang di jeko dia emang neger full di atasnya kasih topping dan di dalam ini ada isinya kita coba dulu dengin donat menurut gue dengin donat kurang berasa ya green tea coba kalau yang di jeko wow nah disini dia ada isinya juga coba kalau gue pribadi sih emang merasa lebih berasa green tea rasanya di green tea ala jeko oke kalau untuk yang lainnya sih sebenarnya beda rasa cuma tadi gue yang mau compare yang sama-sama rasanya disini nah disini kan ada rasa durian ini ada rasa durian durian di atas duriannya di dalam untuk pegawai dan gendronat nih tolong jelasin kenapa sih bentuknya pun seperti ini nih manggung gitu bentuknya mungkin terinspirasi dari apa gitu bisa dijelasin ya nanti di komen ya mungkin di channel kita oke bro CS nah ini gue udah compare dan sebenarnya semua juga kembali ke kalian lah ya seleranya masing-masing kalau gue pribadi emang gue lebih sukanya ke dengan Jeko bro CS lebih suka yang mana boleh nanti komen juga ya di channel kita nih oke sebenarnya kalau untuk Jeko sama doras sendiri Jeko sama dan kino sendiri ini udah masing-masing punya punya marketnya sih sama-sama punya marketnya gue lebih dulu tahu tahu dan kindonat dibandingkan sama Jeko dan gua jatuh cintanya sama Jeko oke sekian bro CS compare gua karena brand donat raksasai Indonesia dengkin donat selum Jeko untuk kedepannya kalau bro CS kau coba kasih saran ide untuk mungkin mau compare apa antara makanan ini sama makanan sana boleh info nanti di komen kita ya akhir kata jangan lupa bro CS like share and comment serta subscribe channel kita di cemilan 10 follow juga IG kita nih di cemilan.10 team oke bro CS akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ciao sub indo by broth3rmax